Kau kuanggap sebagai muridku, kau tidak kalah dengan yang lain. Diam-diam, kau belajar di sini. Kalau kamu sudah yakin, terimalah. Kuariskan pusaka itu kepadamu sebagai penerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke alur film dan mohon maaf karena video ini hanya sekedar ringkasan film dan bukan filmpul. Oke guys, dalam video ini menceritakan kekejaman yang dilakukan oleh murid-murid dari Kiai Putih yang telah melanggar sumpah. Mereka melakukan penindasan pada rakyat. Bahkan mereka menjadi anak buah naga siribu yang terkenal kejam dan bengis. Tapi salah seorang murid dari Kiai yang bernama Parta masih setia pada sumpahnya. Parta yang tadinya hanya sekedar budak dari salah seorang murid Kiai Putih setelah digamblang gurunya dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia diperintahkan untuk memberantas semua kejahatan. Nah guys, bagaimana kisahnya? Langsung saja. Di sebuah pendopakan murid-murid dari Kiai Putih sedang berlatih ilmu kesaktian. Ketika muridnya yang bernama Kantaludira dan Rengga, mereka adalah para putra orang yang terhormat. Tak jauh dari tempat itu ada seseorang yang mengintip. Ia seorang pelayan dari putra temunggung bernama Rengga. Pelayan yang bernama Parta itu ternyata menyukai olahkanurakan. Karena ia seorang budak miskin hanya bisa mengintip dari kejaun dan sesekali ia praktekkan. Putri dari Kiai Putih bernama Sari diam-diam mengaguminya. Pada tengah malam nanti ketika murid itu akan dianugerai ilmu pamungkas di sebuah lembah angker. Sementara itu kelompok yang menamakan dirinya Naga Siribu telah menunggu kedatangan Kiai Putih untuk membuat perhitungan. Cepat tinggalkan tempat ini, disini berbahaya. Nyawa ada yang lebih berharga daripada nyawa saya. Setelah berhasil melumpuhkan kelompok Naga Siribu ketiga muridnya yang akan menyelesaikan masa ujian terakhirnya, maka diperintahkanlah untuk mencari benda pusaka sebagai pelengkap ilmu mereka. Kebetulan Parta berada di situ, karena Kiai Putih sudah mengetahui bakat dari Parta. Ketika ia belajar secara diam-diam, ini orang tua sakti ini mengangkatnya sebagai murid. Walau yang lainnya merasa risih dengan pengangkatan itu. Karena Parta hanya seorang budak, Parta tak memiliki cita-cita seperti murid lainnya yang hanya ingin berilmu dan bermanfaat bagi orang lain, dan bisa melindungi orang yang tertindas. Dan keesokan harinya, murid-murid Kiai Putih melakukan tugasnya. Berilah saya ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Kau berhasil. Setelah melewati ujian akhir dengan mengambil benda pusaka para murid Kiai Putih ini melakukan sumpahnya di sebuah pantai karam, termasuk juga Parta. Kiai Putih selalu menasihati murid-muridnya agar tidak melanggar sumpah mereka. Karena kanta dan lasmi putri sang Kiai sama-sama mencintai, maka hari itu juga mereka dinikahkan. Sementara Sari tak kuasa menahan sedihnya atas perpisahannya dengan Parta. Ternyata mereka berdua juga saling menjalin hubungan. Dan di siang itulah tibalah waktunya pada murid Kiai Putih akan meninggalkan Pak Depokan. Setelah beberapa jauh mereka berjalan, kelompok naga seribu kembali menghadangnya. Ketiga murid Kiai Putih yang tangguhnya akhirnya mereka saling berpisah. Sementara Raden Renggadan, Parta meneruskan perjalanannya. Namun belum begitu jauh ada seseorang yang minta tolong. Parta waktu itu memiliki sedikit kemampuan belah diri coba menghadapinya. Hebat! Parta yang hanya memiliki kemampuan seadanya bisa juga melumpuhkan para korojo klasteri. Di malam hari saat mereka istirahat wanita yang mereka tolong tadi siang ternyata kelompok naga seribu yang sengaja menjebaknya. Raden Renggadan ditulik wanita tersebut saat Parta tertidur. Parta pun menemui gurunya karena musuh yang mereka hadapi bukanlah musuh sembarangan. Dia adalah manusia seluman naga seribu. Maka Kiai Putih menurunkan ilmu kesaktian pada Parta. Dia bukan tandinganmu. Berkat kemelingan Kiai Putih, Parta kini telah menguasai ilmu kesaktian melibih murid lainnya. Guru Parta memerintahkan padanya untuk terjun langsung membantu orang-orang yang tertindas. Ketika Parta sedang berada di sebuah kampung, tak sengaja ia melihat ada orang poyang sedang dianiaya. Mereka dipaksa membayar pajak. Parta melihat kejadian itu coba mencegahnya. Parta dengan mudah menumpukan lawannya hingga mereka kabur. Menurut keterangan penduduk mereka dipaksa bayar pajak diperintahkan oleh seorang bernama Karuna, yang dulunya seorang darmawan. Di saat bersamaan datanglah Karuna dan begundalnya. Ternyata ia bekas murid Kiai Putih bernama Kanta. Parta sengaja tak mengadakan perlawanan pada bekas murid gurunya itu ia makin penasaran. Dengan ajin bajing loncat ia meneruskan penyelidikannya di sebuah kampung ia kembali menyumpai orang yang akan dihukum kantung. Sesuai keterangan dari penduduk penguasa daerah itu sangat kejam. Bila rakyat tak membayar pajak dan coba melawan akan digantung. Dan terlalu kemudian datanglah pemimpin mereka ternyata Ludira. Juga bekas murid dari Kiai Putih. Setelah memberikan abah-abah dan hukuman gantung siap dilaksanakan dan tiba-tiba... Ludira tewas di tangan seorang istri yang tadinya akan digantung. Ternyata ketiga murid Kiai Putih ini sudah menjadi anak buah andalan dari Naga Seribu. Setelah Kiai Putih mewariskan pusaka pemungkas pada Parta. Kini mereka menyerang lembah angker tempat markas Naga Seribu. Raden Rengga akhirnya tewas di tangan Sari. Parta sebagai pelayan Raden itu terlambat mencegahnya. Sementara Kiai Putih terus aduk kesaktin dengan Naga Seribu. Tokoh gulangan hitam ini makin terdesak. Parta melihat kesempatan langsung menyerangnya. Tapi apa yang terjadi? Tubuh manusia iblis itu keras bagaikan batu. Dan pada akhirnya Naga Seribu dapat dimusnahkan dengan pedang pusaka Parta yang sengaja diwariskan Kiai Putih padanya. Nah guys, maka berakhirlah alur cerita ini dan nantikan kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!